Kajian-kajian keagamaan normatif, tetapi fatwa memberikan alas, memberikan panduan, memberikan perdoman di dalam praktek kehidupan yang bersifat empilih. Fatwa bisa dijadikan acuan di dalam upaya negara mengadministrasikan urusan keagamaan untuk merealisasikan pemaslahatan publik. Ini contoh misal yang akan didiskusikan pada kesempatan pagi hari ini dan memiliki relevansi dengan kedua narasumber yang sudah mewakafkan waktunya hadir dengan rekan-rekan. Pak Fadul Iman Shah sebagai kepala badan peraksanaan, badan pengelola keuangan haji. Haji dia sebagai rukun Islam, kemudian negara hadir untuk menjamin agar umat Islam yang memiliki istri tokah, memiliki syarat kemampuan, Dia bisa melaksanakannya secara baik. Pertunaikan kewajiban, terwujud. Di dalam aturan undang-undang, MUI menginisiasi berdirinya LVPOM MUI dan juga menyelenggarakan sertifikasi halal secara voluntary. Nah untuk menetapkan standar-standar Fatma, apakah ini halal, apakah ini haram, Ada kalanya yang merujuk lagi, ada yang sawabit, ada yang muntah kehirat, ada yang sudah dijelaskan secara eksplisit di dalam nafs baik Al-Quran maupun hadir. Misalnya apa? Tentang hurimak alaikumul maithatu wadgamu walakmul sinziri wa ma'uhillah lebarillahi wabih. Diharamkan atas kalian apa? Bangke, sudah jelas. Bangke itu gak mesti hewan yang tertabrak di jalanan atau mati karena sakit. Bisa jadi dia disembelek, tetapi disembelek tidak memenuhi kaidah syar'i. Itu masuk kategori bangke. Atau dia disembelek tapi tidak untuk atas nama Allah SWT. Disembelek.